Halo teman-teman, ini saya Ambrumizan, seperti biasanya pada channel ini saya akan bahas putar video editing dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada hal yang dari dulu saya bertanya-tanya ya, kenapa sih di konten videonya itu diberi time counter atau hitungan waktu di tengah-tengah videonya? Sempat saya pernah punya pertanyaannya, apakah itu nggak justru malah bikin annoying bagi penontonnya? Tapi saya yakin, pemilik channel ini kan seorang master ya, Deddy Coburnier, pasti tentunya nggak sembarangan yang ngasih time counter atau hitungan waktu di tengah-tengah kontennya. Pasti ada maksud dan tujuan tertentu ya. Dan buat teman-teman yang tahu jawabannya ya, bisa tolong bantu saya jawab kenapa dikasih time counter di tengah-tengah konten videonya. Bisa bantu saya jawab di kolom komentar ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya nggak akan membahas apa maksud dan tujuan dari pemberian time counter tersebut, tapi bagaimana cara membuat hitungan waktu atau time counter pada konten video kita. Langsung aja, tanpa menunggu lama, saya akan berbagi tutorialnya. Let's check it out! Baik, saya sudah masuk ke Adobe Premiere Pro. Saya pakai yang CC 2017. Di sini saya sudah mempersiapkan video podcast. Ya, pura-puranya ini podcastnya kayak di Omdet gitu lah. Ini saya ambil videonya aja, tanpa sound di belakangnya. Langsung aja kita tambahkan untuk transparent video ke new item, lalu transparent video. Kita biarkan semuanya default, kita OK, lalu tarik transparent video ke sequence. Kita panjangkan durasinya sesuai dengan durasi video. Nanti yang akan kita berikan efek adalah di transparent video ini. Kita masuk ke efek, kita cari efek yang namanya time code. Nah, udah. Nah, ini udah ketemu. Kita drag, kita tarik ke transparent video, lalu boom! Keluar efek hitungan waktunya. Tinggal kita masuk ke efek kontrol untuk memberikan pengaturan untuk time code tadi ya. Nah, untuk yang pertama adalah kita hilangkan field symbol. Field symbolnya yang kita hilangkan. Lalu untuk ukurannya kita gedehkan. Ya, kira-kira sekian ya. Dan nanti yang kita mau ambil adalah hitungan menit, detik, dan mikro detik ya. Untuk jamnya nanti kita hilangkan ya. Kita ubah untuk position-nya ya. Untuk position-nya kita tarik ke atas, kira-kira di tengah ya. Kira-kira di tengah, tapi di tengahnya dari hitungan menit ya. Dari hitungan menit, detik, dan mikro detik. Kira-kira sekian lah. Lalu untuk opacity-nya kita nolkan untuk menghilangkan kotak hitam di belakang. Lalu untuk menghilangkan yang jam ini, kita berikan efek crop. Kita masukkan ke transparent video, efek crop-nya. Kita crop dari arah kiri ya. Kita pilih left. Kita tambahkan kira-kira di 28 mungkin. Ya, di 28. Untuk waktunya ini mungkin terlihat jelas banget ya. Ya, tapi kalau untuk di podcast-nya mendet kan kelihatan transparent ya. Dan kita atur untuk transparent videonya ke atas. Ini untuk di opacity-nya kita kurangi. Menjadi 50. Nah, 50%. Nah, ini mungkin masih kurang ya. Kayaknya sih di 45%. Ya, 40. Kita kasih 40 ya. Dan sezam. Efek untuk hitungan waktu atau time counter pun sudah kita buat di sini ya. Jika kalian menghendaki untuk hitungannya mundur, kalian bisa atur untuk transparent videonya di klik kanan. Lalu, untuk pengaturnya masuk ke speed and duration. Lalu, kita cek reverse speed. Di sini belum aktif untuk reverse speed-nya di speed and duration. Karena kita harus nest-kan dulu ya. Kita klik kanan, transparent video. Kita pilih nest. Oke. Setelah kita sudah nest sequence-nya, kita klik kanan. Kembali ke speed and duration. Nah, di sini baru aktif untuk reverse speed-nya. Klik, oke. Dan... Kita dapat untuk hitungan mundurnya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar saya dapat memberikan video tutorial lain yang lebih bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga like dan share video ini ke teman-teman lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!